Halo semuanya, hari ini kita akan mereview sebuah mainan baru yaitu Travagal Law Submarine Polartang dan ini adalah Polartangnya ada suatu yang unik dari mainan ini yaitu saya membelinya dari sebuah edisi spesial yaitu edisi anime version yang kotaknya berbeda dengan yang biasa kalian temukan untuk model kit Polartang yaitu kotaknya seperti ini kayak gini ini kotaknya nah menariknya dari model kit ini, ini adalah sebuah model kit yang sudah dirakit dan karena sudah dirakit semua, jadi kalian cuma tinggal merangkainya saja rangkai yang beberapa yang belum dirakit seperti contohnya adalah ini yang bagian kapal ini nah jika kalian melihat unboxing yang saya tunjukkan hari ini kotaknya sendiri lebih kecil dari model kit Polartang yang ada, yang seperti biasanya yang harus dirakit dahulu itu lebih kecil banget dibandingkan yang model kit yang harus dirakit sedangkan yang ini ya kecil berhubung dan juga sudah dirakit berhubung sudah dirakit menariknya dari mainan ini adalah jika kalian pernah merangkain yang Polartang versi yang harus kalian rakit sendiri bukan yang harus kalian dapatkan sudah terakit seperti ini dekal yang kalian peroleh itu tidak ada sama sekali semua dekal sudah dipasang menariknya, dekal-dekal yang ada di sini ini sudah di top coat selain di top coat itu sudah diberi max setter sama max softer jadi semuanya sudah kayak terpasang seperti ini dengan sangat bagus dan rasanya itu seperti bukan sebuah water decal ini kan hasilnya water decal kalau kalian merakitnya sendiri lewat Trafalgar Love Submarine yang versi yang harus kalian merakit sendiri yang ini sudah dirakit sudah diberi max setter sama max softer dan diberi top coat jadi hasilnya benar-benar menyatu seperti ini selain itu tidak hanya itu juga di sini juga ada semuanya sudah di diberi max setter sama max softer jadi semuanya sudah kayak menyatu alami seperti ini ini pada hasilnya ini adalah sebuah stiker yang sudah menyatu dengan baik dan semuanya terlihat kayak alami gitu jadi tidak terlihat seperti sebuah stiker salah satu hal yang membedakan dari Trafalgar Love Submarine versi model kit yang harus kalian merakit sendiri adalah bagian depannya ini ini bagian depannya kalau kalian lihat ini miring begini kalau kalian lihat di bagian model kit yang harus kalian merakit sendiri ini sebenarnya sama semua dimensinya jadi ini sebenarnya mengikuti bentuk model animenya biar kalau terlihat miring seperti ini ini masih terlihat kayak lurus begitu salah satu yang menarik dari dari Trafalgar Love Submarine ini adalah dikasih bonus bonusnya tidak hanya cuma sekedar dari diberi dua versi yaitu yang ada yang ada apa namanya layarnya itu dikasih juga ini ini figur kecil figur kecil 3 figur kecil bonus sebagai bagiannya ini ada Luffy ini ada Trafalgar Love sama Ibu nah menariknya dari figur kecil ini adalah scuptingnya scuptingnya memang terlihat sederhana sekali jika kalian lihat matanya yang ada di Trafalgar Love ini benar-benar terlihat sangat aneh dan dia seperti melihat ke arah ke bawah mungkin tapi yah sudah cukup bagus lah karena ini diwarnai dan itu aku suka daripada polosan kayak model kit Grand Ship Company yang Thousand Sunny dan Going Mary yang besar banget yang 30 cm itu itu ininya ini harus di warnai sendiri sedangkan yang yang versi yang anime versi yang spesial ini sudah diwarnai seperti juga dengan Beppo Beppo yang dari Sukuming seorang beruang sudah dikasih juga sebenarnya yang paling aneh adalah Beppo ini tidak dikasih simbol 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 pirate-nya ini yang apa namanya kalau gak salah namanya herd pirates itu gak ada simbolnya tapi ya gak apa-apa lah yang namanya juga kecil banget seperti ini jadi gak perlu dikasih begitu dan oh iya aku lupa memberikan detail kalau gak salah ini desain yang yang terfak galau untuk di yang ada di kasih figur ini adalah desain lama desain pada saat sebelum dua tahun sebelum pas luffy dan kawan-kawannya pergi 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 beristirahat eh kok pergi beristirahat pergi untuk mengembangkan skill mereka selama dua tahun dan ini adalah versi yang dua tahun sebelumnya itu yang masih memakai topi seperti ini dan wajahnya ya kayak lucu seperti ini sih juga sama seperti luffy ini adalah versi yang awal-awal tapi bukan versi yang dua tahun setelah dia berlatih untuk mendapatkan haki kelengkapannya ya itu saja sebenarnya dan sebenarnya masih ada lagi kelengkapan lainnya seperti ini ini adalah untuk apa namanya untuk dipasangkan efek airnya sebenarnya dan repotnya aku tidak terlalu suka untuk menaruh efek airnya ini ke polar tank ini alasan utamanya adalah ininya bagian lampunya ini ini benar-benar susah banget untuk dipasang dan kalau di versi model kitnya ini sebenarnya mudah untuk dipasang dan dilepas terlalu cuman entah kenapa kalau ini agak susah dilepas jadi saya takut untuk patah dan selain itu selain ininya yang juga susah dipasang ininya juga kalian bisa lihat kalau ini benar-benar gak gak masuk banget ini jadi mungkin bakalan aku kikis-kikis lagi biar biar masuk kayak yang ada di sini ini ini sudah hampir masuk jadi lebih bagus atau mungkin agak susah lagi naik dan itu tadi untuk versi yang submarine ini sekarang kita coba pasangkan untuk versi yang untuk ada layarnya dan kalau boleh jujur ini sebenarnya sudah aku kikis karena awalnya memang susah untuk dimasukkan jadi kalau kalian berencana beli yang sudah jadi seperti ini aku sarankan untuk mengkikisnya sedikit-sedikit bagian yang plusnya ini dikikis-kikis jadi biar masuk sempurna seperti ini yang di sini juga sama aku juga ngkis-ngkis ngkis-ngkis sedikit-sedikit biar bisa masuk sempurna seperti ini nah ini adalah versinya versi versi yang ada dikasih kapal layar cukup keren dan sangat bagus dan aku benar-benar sangat suka sama kapal selam polar tank ini karena karena ini kapal selam selain itu ya di one piece cuma ini doang kapal selam yang ada di one piece ini aku luruskan biar enak sip aku suka banget sama polar tank ini karena berbentuk submarine seperti ini keren selain itu ya juga di di sini juga di kasih stun juga stunnya ya bagus sederhana terus di sini ada senjata-senjatanya juga sebenarnya dan kalau misal catatan saja jika kalian membeli ini mungkin kalian mendapatkan ini versi yang sangat luama banget jadi bisa dibilang sangat kuno jika kalian mendapatkan ini mungkin kalian mendapatkan boxnya yang mungkin sudah sudah kayak rusak-rusakan seperti ini dan model kitnya kayak agak kotor aku dapat ini model kitnya agak kotor di bagian sininya ini dan ada beberapa yang masih belum aku bersihkan sama sekali tapi dari semuanya itu memang ini yang paling bagus jika kalian males sih sebenarnya males untuk merakit polar tang dan untuk kapal ini ada dua versi yang di diberi spesial yang ada tiga figure ini selain polar tang yaitu di Thousand Sunny hanya dua versi itu saja Thousand Sunny sama polar tang selain itu kalau misal kalian membeli ini yang bagian dirakit ada satu hal yang membuatku kurang yaitu tidak diberikannya stiker di bagian sininya kalau kalian merakit ini biasanya dikasih juga sama di bagian disininya ini bendera nah di bendera nah ini harusnya dikasih satu lagi yang polar tang di baliknya disini cuma dikasih satu yang ada disini saja ya tapi overall sudah sudah sangat bagus lah dan ini ya keren banget aku suka ya beli saja sekian review saya hari ini mudah-mudahan kalian tertarik untuk membelinya versi spesial ini yang ada tiga figure kecil imut-imut seperti ini terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih